Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia dengan tema Anak Gembira, Keluarga Hebat, Indonesia Maju. Sebanyak 2.982 peserta dari jenjang pendidikan paut hingga SMA di seluruh Indonesia telah mendaftarkan diri dan melaksanakan serangkaian kegiatan yang menarik dan inspiratif. Selamat siang semuanya, selamat siang. Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia juga menghadirkan pembicara-pembicara ahli di beraneka bidang. Selain itu, para peserta juga berkesempatan untuk mengunjungi Museum Nasional secara virtual. Seluruh peserta dari tiap jenjang pendidikan telah mengirimkan cerita aktivitas inspiratif bersama keluarga di rumah, mulai dari jenjang paut hingga jenjang SMA. Lima cerita paling menarik dan inspiratif telah terpilih. Dan kini, mereka akan berbagi pengalaman dan cerita dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarik. Agar terus menginspirasi dan menjadi anak yang gembira, keluarga yang hebat untuk Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia. Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia merupakan program yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni lalu, sekaligus memperingati Hari Anak Nasional 2020 yang kita sama-sama rayakan pada tanggal 23 Juli kemarin. Acara Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengajak generasi muda untuk menumbuhkan kecintaan akan Pancasila dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan yang semakin erat antara para siswa dengan orang tua dan keluarga. Setelah mengikuti keseluruhan rangkaian acara Kemah Karakter Virtual yang dimulai dari tanggal 6 Juli hingga 9 Juli 2020, lima orang murid dengan cerita dan karya paling inspiratif telah terpilih dari seluruh Indonesia. Dan hari ini, mereka akan menceritakan pengalaman dan juga aktivitas inspiratif yang mereka lakukan bersama dengan keluarga di rumah kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Tapi sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu video dari Kak Seto dan Kak Tika Bisono mengenai peran penting keluarga dalam perkembangan prestasi dan karakter anak. Kalau dari keluarga, itu pastinya energinya itu yang paling utama dibutuhkan untuk sepanah anak berprestasi. Dengan suasana yang gembira, keluarga yang bahagia, berarti ada komunikasi yang sangat akrab, yang sangat intensif, sehingga apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak juga dengan mudah bisa ditangkap. Sehingga demikian berbagai pendidikan karakter untuk bisa menjadi manusia unggul di masa depan juga dengan mudah diserap oleh anak-anak. Berbasis dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ini kalau keluarga masing-masing tahu ya, ayah, ibu, dan anak-anak, itu yang namanya keluarga hebat di situ. Jadi kelebihan yang satu itu ngebantuin kelemahan yang lain. Tapi kelemahan yang satu itu bisa jadi bahan pembelajaran untuk dia step up. Bahwa ini bisa merangsang perkembangan jiwa anak-anak, dan kemudian juga mengembangkan karakter anak-anak. Palsafi hidup kita adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila ditanamkan melalui dunia anak-anak oleh para orang tua. Itu menjadi way of life dalam pendidikan. Way of life untuk kita, nggak gamang dalam perubahan. Tadi perkembangannya sangat bagus sekali, sangat positif, dan anak-anak juga sangat senang, sehingga saya harapkan ini bisa terus diselenggarakan secara berkisinambungan. Itu harus consistently dilakukan, dan akhirnya dia menjadi lifestyle. Dia menjadi kisi-kisi dalam kita berkehidupan. Anak gembira, keluarga hebat, Indonesia maju. Anak gembira, keluarga hebat, Indonesia maju. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat di jalan, jaga jarak pohumu. Jangan gandengan dulu, yo-oh-oh, ayo-ayo. Sampai sekolah, cuci tangan buk dulu. Pakai sabun selalu, yo-oh-oh, ayo-ayo. Yo-yo-yo, ayo-ayo, ayo-ayo. Dengan temanmu, jangan naik ke patuh dulu. Pakai barang priberimu, yo-oh-oh, ayo-ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah. Mampin-mampin gak usah, yo-oh-oh, ayo-ayo. Sampai di rumah, cuci-cuci segera. Supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo-ayo kita bersama-sama jaga. Agar sehat selamat, yo-oh-oh, ayo-ayo. Seru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu itu pendua untukmu Seru belajar kebiasaan baru Ayahku ada seorang tukang roti Di tengah masa pandemi Dagengan ayah tidak selaris biasanya Tapi Ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan Ayah tetap menolong orang yang kesulitan Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja Dan aku sangat bangga dengan ayahku Mari bersama Junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong Selamat datang kembali di acara Kemah Karakter Virtual Anak Indonesia Pagi hari ini telah hadir bersama kita yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Selamat pagi Mas Menteri, apa kabar? Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Selamat pagi, kabar baik, sehat Alhamdulillah Senang sekali kita bisa kembali berjumpa ya Mas Menteri ya Siap untuk berdiskusi dengan para murid? Siap Oke Dan pada diskusi sesi pertama ini Mas Menteri Kita akan berdiskusi secara daring tentunya Dengan satu murid paut dan juga satu murid SD SLB Yang pertama ada Jamparing Wesi Aleri Murid dari TK Gagas Ceria Bandung, Jawa Barat Dan yang kedua juga ada Selviani Lase Dari SD SLBA Karya Murni Medan Sumatera Utara Tapi sebelum kita berdiskusi dengan adik-adik kita Mari kita berkenalan lebih dekat Kita lihat aktivitas mereka Dengan Jewa dan juga Selvin Melalui video berikut ini Nama saya Silviani Lase Saya berasal dari Dias Sekarang tinggal di Pantiasuan Karya Murni Medan Yang paling berkesan bagi saya Saat saya mengikuti kegiatan Kemah Karakter Virtual Seru memang karena Saya itu mendapat Support dari Kakak-kakak Darasumber Dan Saya bisa Bercakap melalui Virtual Dan Dan bisa Menguatkan karakter saya Dan memberikan Kepercayaan diri kepada saya Agar saya lebih Bisa Untuk Mendongeng Saya 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 Senang Karena Kepercayaan 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 Tadi saya Tadi saya Saya Banyak Sama kakak Di Nonton Cerita Dungeng Cerita Cerita Gilaong Cerita Gilaong yang Nama ayah Nama ayah? Di belajar tentang hebat Terus tentang wajib buku Hermocili Ada pas Jewa sekolah juga bukus yang hebat Luar biasa sudah kita saksikan video perkenalan dari Jewa dan juga Selvin Nah sekarang kita langsung berdiskusi dengan adik-adik kita ya Mas Nadim ya Jewa dan Ibu Risna Ya Apa kabar? Hai Jewa 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 udah sarapan belum? Udah Sarapan apa tadi? Sarapan kue Sarapan ayam Wah kue sama ayam ya Lebar Oke Dan juga ada Selvin Hai Selvin Halo Pak Halo Pak Mankri Halo Jewa apa kabar? Halo Selvin Mas Nadim sebelum kita ngobrol sama Jewa dan juga Selvin Saya boleh nanya-nanya dulu sedikit ya Mas Nadim ya Saya mau nanya nih sekarang kebuna boleh? Kejewa boleh? Ketika kemarin mengikuti kemah karakter virtual anak Indonesia Apa yang paling seru? Apa yang paling berkesan? Silahkan Gimana tuh? Kalau saya sebagai orang tua sendiri senang sekali ada acara ini karena bisa mengisi waktu liburannya anak-anak tetap bermakna jadi tetap bermain dengan bermakna Jadi yang paling disukai memang buat anak-anak itu adalah waktu mereka kemana di? Ke museum apa? Ke museum nasional Waktu ke museum nasional Lihat apa Jewa di museum nasionalnya? Lihat patung kaca Ya disitu jadi waktu ke museum nasional sama dongengnya ibu Frank kak ya yang cerita tentang Gilang dan Sita itu kebetulan memang adiknya ini suka ngikutin kakaknya Hilang naik kuda lumping Hilang naik kuda lumping Oh ada kuda lumpingnya Oke Bagus Iya 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 Oke terima kasih Jewa Selvin Iya pak Nah kalau Selvin kemarin waktu ikut kemah karakter virtual anak Indonesia paling seru ngapain? Yang seru itu Nulis cerita Nulis cerita Ceritanya cerita apa? Selvin Cerita Tentang Ada dua orang yang kakak adik Eh abang adik Abang adik Oke Iya 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 Nanti kita denger ceritanya ya Terima kasih kalau gitu Selvin Mas Nadiem mungkin bisa langsung berdiskusi ngobrol-ngobrol dengan adik-adik kita ini silahkan Boleh Apa kabar Jewa? Apa kabar Selvin? Baik pak Baik 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 Jewa Jewa mau tanya dulu Itu kuda lumpingnya keren banget Boleh tau gak? Kuda lumpingnya dapet dari mana kuda lumpingnya? Ada di Bandung Oh ada di Bandung dapet kuda lumpingnya warna merah ya keren keren Jewa mau nanya Jewa kan punya tenda di rumah selama kegiatan ini Jewa juga bantu buat tendanya gak? Aku bantu bikin tenda Oh ya bantu bikin tenda Sama kakak Oh sama kakak dibantu kakak Oke Tendanya bagus sekali tuh Aduh boleh Jauh Iya pak Berita dong mengenai hobinya Selvin Katanya hobinya menulis cerita Itu dapet dari mana hobi itu? Kok bisa menjadi hobi itu Bisa jadi Punya hobi penulis cerita itu dapet dari mana? Atau belajar dari mana? Atau emang dari dulu suka bikin cerita? Kayak gini pak Saya ingin bercerita Saya sering membaca buku-buku cerita di sekolah Saya jadi mendapatkan banyak ide-ide dalam cerita itu Banyak perkataan yang saya temukan dan saya ingin membuatnya dengan sendiri Wah hebat Jadi kreatif sekali nih ya Selvin Jadi karena suka baca-baca buku Malah terinspirasi untuk bikin bukunya sendiri Hebat Jadi pada saat kemah virtual ini Apa saja yang membantu Selvin dalam hobi menulis cerita ini? Ada gak yang membantu di acara kemah virtual? Ada Seperti Misalnya Kalau kita itu menulis Kita itu Harus Terus Percaya dalam diri kita Terus Terus? Harus Harus berani menceritakan Ungkapan Selvin Terima kasih Terus Terus Kami Terima kasih Terus Terima kasih 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 Senang Selvin Wow, berarti harus kita bikin lagi ya, kemah karakternya ya? Iya, betul, betul, betul banget. Jadi memang karena karakter itu, kan anak-anak belajarnya secara jarak jauh, jadi memang sangat bermanfaat banget. Di sini mereka juga tahu bahwa, oh kalau harus berbuat belajar itu seperti apa. Jadi cocok banget lah buat anak-anak untuk mengisi liburan. Terima kasih banyak untuk pemerintah ya, udah ngupayain kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini nggak cuma tahun ini aja, mungkin bisa diulang kembali dan tambah lagi dongeng-dongeng buat anak-anak yang memang udah mulai jarang ya, terdengar sekarang itu. Dan itu mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menginspirasi anak-anak Indonesia untuk buat cerita-cerita dongeng yang mendidik. Oke, Mas Menteri mungkin ada lagi yang disampaikan ke Jewa, ke Selvin? Saya ingin ucapkan selamat untuk menjadi sudah memenang acara ini. Dan saya ucapkan semoga kita terus saja bisa berkreativitas, berinovasi dan bermain sambil belajar selama COVID ini. Semoga lebih banyak lagi juga orang tua dan keluarga yang terus membantu anak-anaknya juga mendapat pendidikan di dalam rumah yang masih menyenangkan. Yang juga masih bisa membawa suatu pelajaran yang baik. Terima kasih. Senang banget bisa ngomong sama Tuhan. Yes. Terima kasih Mas Menteri, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih juga Jewa dan juga Selvin untuk cerita dan juga karya inspiratifnya. Dan semoga seperti kata Mas Nadiem tadi, kita tetap bisa berkarya, belajar terus, semangat sekolahnya walaupun COVID, bermain sambil belajar. Dan tentunya mendapatkan berbagai macam inspirasi dari kondisi yang seperti sekarang ini. Semangat terus belajarnya ya, Jewa, Selvin? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semangat. Woy, semangat. Terima kasih, Pak Menteri. Semoga jadi polisi. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Masih bersama kita ada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim yang saat ini akan berdiskusi dengan adik-adik kita dari perwakilan SMP dan juga SMA. Nah, kita saya langsung saja undang. Yang pertama, ada Pestaria Sinurat dari SMP RK Budimulia Pangururan Samosir, Sumatera Utara. Hai, Ria. Sudah tersambung ya. Lalu juga ada Rido. Halo, Pak. Hai. Ada Rido Firdaus Rahmat dari SMA Negeri 5 Matasar, Sulawesi Selatan. Rido. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan juga ada Aisyah Aulia Sudrajat dari SMA Negeri 1 Pacitan, Jawa Timur. Hai, Eca. Hai, Kak. Halo, teman-teman semua. Nah, sebelum kita berdiskusi langsung dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kita berkenalan dulu nih dengan Ria, Rido, dan juga Eca. Lewat tayangan berikut ini. Oh, nama saya Rido Firdaus Rahmat. Saya dari SMA Negeri 5 Matasar, Kak. Oh, jadi ide ini saya ambil sih berdasarkan rutinitas saya sehari-hari, Kak. Rutinitas saya selama di rumah, hal-hal yang saya lakukan selama di rumah ini. Saya memilih kategori komik karena alhamdulillah semasa pandemi ini saya, saya rasa sih saya berba, saya bidang saya itu komik, bidang saya itu dalam seni, seni gambar, seni dua dimensi. Nah, makanya dari itu saya mencoba untuk mendalami dan dalam pengumpulan karya saya mencoba bagaimana saya mengumpulkan karya yang terbaik. Kalau tantangan kesulitan sih ya, karena yang namanya saya masih pemula dalam masalah mendigitalisasikan komik, bagi saya itu yang perlu dipelajari dalam hal mengatur-atur gambarnya yang buat karakternya itu kan perlu bayangannya, perlu fokus yang tinggi. Di luar ekspektasi, sangat di luar ekspektasi saya. Artinya saya dalam mengumpulkan ini, saya hanya berusaha yang terbaik saja bagaimana saya mengumpulkan karya dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbicara dengan Mas Menteri. Orang tua saya sangat mendukung saya, bahkan saya menantang diri saya sendiri juga untuk bagaimana saya bisa mengeksplorasi diri saya lebih dalam lagi melalui karya seni dua dimensi ini. Di sinilah bagaimana kita produktif dalam masa libur di rumah selama ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Aisyah Aulia Sudrajat, atau biasa dipanggil Echa. Sekarang aku bersekolah di SMA Negeri 1 Pacitan, dan aku berasal dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Jadi awalnya, saya kan nge-follow Instagram dari Cerdas Berkarakter ke Medikbud. Akhirnya di sana saya dapat informasi tentang kemah karakter virtual. Jadi selama empat hari kita ikut kemah karakter virtual ini, banyak banget yang kita pelajari nih. Mulai dari gimana sih kita memberi dan terus berbagi, bukan hanya tentang uang gitu, tapi tentang pengalaman, ilmu yang selama ini kita dapat di sekolah gitu. Kenapa sih saya membuat ide sekolah rumah ini sendiri? Jadi banyak banget teman-teman yang mengaluh selama di rumah aja tentang kegiatan sekolah virtual. Dari situ, aku berusaha untuk gimana sih mengembalikan semangat mereka dan tetap mempertahankan vibe positif dari sekolah itu untuk dipindahkan ke rumah. Nah, cara sederhananya adalah tetap membuat mereka belajar, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kenapa pilih sinematografi? Karena ketika menggunakan sinematografi nih, saya pengen teman-teman tuh tau gimana sih adik-adik itu senatural mungkin ketika mereka belajar semenyenangkan apa sih mereka ketika kamu tuh membagikan hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin kamu anggap nggak penting, tapi bagi teman-teman kecil kita itu adalah hal yang sangat menarik seperti itu. Perkenalkan, nama saya Pestaria Sinurat. Saya sekolah di SMP Swasta Budi Mulia Pangururan Samosir. Saya sangat senang dan saya juga dapat berjalan-jalan mengelilingi museum nasional walaupun secara daring. Tapi saya juga dapat ilmu yang sangat banyak. Saya juga dapat berkenalan dengan teman-teman yang mengikuti kema karakter virtual. Saya membuat masker karena kan sedang ada pandemi. Jadi saya berpikir, saya akan membuat masker dari baju-baju bekas. Kebetulan di rumah saya itu banyak baju-baju bekas. Saya juga ikut dalam mengolah sampah menjadi tempat bunga, tempat tanaman, seperti sayur ke dalamnya. Karena Indonesia kan menjadi kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Untuk teman-teman, semua mulailah dari hati kuncil, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Dan juga dalam waktu luang kita, kita juga bisa melakukan hobi kita, seperti saya menjahit dan mengembangkan bakat kita. Suruh belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu ini penduan untukmu Mau berangkat cek suhu tubuh dulu Pakai masker selalu Yo, oh, oh, ayo, ayo Yo, oh, 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 ayo Yo, oh, 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 ayo Yo, oh, 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 ayo, ayo Yo, oh, 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 ayo Saat di jalan, jaga jarak pohumu Jangan ngendengan dulu Yo, oh, oh, ayo, ayo Sampai sekolah, cuci tangan dulu Pakai sabun selalu Yo, oh, oh, ayo, ayo, ayo Yo, 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 ayo, ayo Yo, 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 ayo Yo, 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 ayo, ayo Yo, 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 ayo Dengan temanmu, jangan naik atas dulu Pakai barang priberimu Yo, oh, oh, ayo, ayo Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah Mungkin-mungkin gak usah Yo, oh, oh, ayo, ayo Sampai di rumah, cuci tangan Supaya kita bisa jumpa lagi Di sekolah Yo, ayo, kita bersama-sama Jangan Agar sehat selamat Yo, oh, oh, ayo Seru belajar Kebiasaan baru Agar selamat selalu Itu panduan untukmu Seru belajar Kebiasaan baru Ayahku ada seorang tukang roti Di tengah masa pandemi Dagangan ayah Dagangan ayah tidak selaris biasanya Tapi Ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan Ayah tetap menolong orang yang kesulitan Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja Dan aku Sangat bangga dengan ayahku Mari bersama Junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong Nah, sudah kita saksikan tayangannya Coba kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya Nanti langsung juga ke Mas Nadiem Bisa ikutan bercerita Bisa bertanya juga Tapi saya mau nanya dulu nih Ria, Rido, Eca Pendek-pendek aja singkat-singkat aja jawabannya Dari berbagai aktivitas yang dilakukan di kemah karakter virtual kemarin Mana yang menurut Ria, Rido atau Eca yang paling menarik? Ria dulu Kalau aku berkunjung ke musim nasional, Pak Oh, tapi itu virtual kan ya? Datang gitu virtual ya? Iya, Pak Ria udah pernah lihat langsungnya belum? Belum, Pak Nah, mudah-mudahan Setelah pandemi ini bisa langsung lihat ya Seperti apa? Keren banget memang musim nasional Amin, Pak Tingin banget kayaknya Oke, kalau Rido Mana yang paling seru, Rido? Kalau dari saya sendiri sih Semuanya seru, Pak Tentu saja ya Tapi bagian yang paling menarik bagi saya itu Pada saat pematerinya Kak Rati Ibrahim Karena materi yang beliau bawakan itu Sangat sejalan dengan apa yang selama ini saya pikirkan Kalau Eca? Sepertinya kita bertiga hampir sama nih, Kak Kalau menurut aku juga Yang paling menarik itu, yang pertama Tentang kita kunjungkan ke museum virtual, ke museum nasional Dan yang kedua adalah materi tentang passion dari Kak Rati Oke Berarti sukses kalau begitu ya Baik, Mas Nadiem Bisa langsung berdiskusi dan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik kita ini silahkan Boleh Apa kabar adik-adik? Mungkin kali ini saya ingin Baik ya Saya ingin diskusi sedikit mengenai passionnya adik-adik gitu Jadi pertama mungkin Ria Ria mau tahu Kemarin kan ada berbagai macam kegiatan Di antaranya itu dengan menjahit dan mendaur ulang Itu boleh saya tanya gak? Siapa yang mengajarkan Pestaria Kegiatan kreatif ini? Udah dari kapan Itu diajarkan ini? Pertama saya kan bermula dari saya bermain boneka Terus baju bonekanya saya jahit Saya tidak tahu menjahit Terus bapak dan mama mengajari saya cara menjahit yang benar Dari ajaran bapak dan mama Saya bisa menjahit baju boneka, masker, outer-outer lain Karena sekarang kan terdapat pandemi Jadi sekarang kita harus memakai masker Wow, sampai bisa bikin masker ya Hebat sekali Luar biasa Iya pak Dan tentunya enak punya orang tua yang juga Mau beri waktu ya Untuk mengajarkan berbagai macam ini Makanya senang sekali dengar seperti itu Titip salam ya sama orang tuanya Ria Iya pak Makasih Sekarang saya mau tanya ke Rido Udah berapa lama tertarik gambar komik? Kalau gambar komik sendiri sih pak Sejak akhir semester 2 ya pak Karena pada saat itu juga kan tugas sudah lumayan berkurang Tugas dari sekolah kan sudah mulai berkurang Dan beberapa minggu sebelum KKV itu saya mulai mencoba belajar digital pak Mencoba mengubah ilustrasi dua dimensi itu menjadi digital Suka-suka baca komik-komik apa yang bikin jadi inspirasi Rido? Oh banyak sih pak dari inspirasi Seperti komik dari anime Naruto Dan ada juga dari Tintin The Adventure Itu kedua hal yang sangat saya suka pak Dari situ saya mulai tertarik ilustrasinya Saya dari kecil penggemar Tintin yang luar biasa Tama Naruto juga Saya juga penggemar anime Tersama dong pak Saya juga Juga sama kan Tema komiknya Rido ini adalah positif rutinitas Dimana kita ini menghargai hal-hal kecil dalam hidup Itu dapat dari mana ide itu? Apa yang mendasari pemikiran Rido? Ya seperti kita semua tahu kan pak Masa pandemi ini kan aktivitas kita lakukan di rumah aja ya Artinya segala aktivitas dari kita bangun tidur Dan tidur kembali itu hanya di sekitar rumah Makanya itu saya mencoba untuk menjadikan rutinitas Tapi rutinitasnya yang membawa manfaat pak Nah seperti kita menghargai hal-hal kecil Yang mungkin sebelum masa pandemi itu kita sempat lupakan Atau sempat kita abaikan keberadaannya Namun sekarang mungkin kita bisa lebih fokus lah pak Bisa kasih contoh nggak suatu hal yang Rido baru sadar Hal yang kecil tapi ternyata karena masa covid ini Menjadi suatu hal yang lebih bermakna Sebenarnya sih dari segi sosialisasi Antara kita tetangga rumah ya Itu kan dahulu sebelum masa pandemi seperti ini Kita masuk kita ke sekolah pagi dan pulangnya ya lebih sore Intinya masa untuk seperti itu jarang ya Masa untuk bersosialisasi itu jarang ya Tapi sekarang kan sejak kita di rumah Ya mungkin sosialisasi sekitar Kalau lewat depan rumah aja udah bisa nyapa Udah bisa syukur sekali Itu kan kita menghargai solidaritas antar tetangga Sedikit ya pak Betul Baru sadar ya kita punya tetangga ya Pada saat kita di rumah terus Emang sama dimana-mana seperti itu Oke sekarang saya mau menanyakan ke Eca Eca apa kabar? Alhamdulillah baik Sekarang boleh tahu nggak sedikit ceritain sedikit mengenai karyanya Eca Dalam pembuatan sekolah rumah ini Proyeknya Eca ini Apa kesulitan dan tantangan dalam membuat karyanya? Baik bapak Jadi sekolah rumah ini awalnya saya berinisiatif Karena berpikir seperti ini Waduh selama di rumah aja nih Pasti bosen banget kalau nggak ada kegiatan Nah kemudian saya lihat nih di tetangga-tetangga saya itu banyak banget anak-anak kecil Gimana perasaan teman-teman yang masih kecil Yang harusnya punya kegiatan yang lebih dari saya Pasti mereka lebih merasa bosan Lebih merasa bingung dan lain sebagainya Akhirnya dari situ saya berinisiatif untuk mengajuk mereka bermain sembari belajar Salah satunya adalah dengan mendirikan yang namanya sekolah rumah Nah sekolah rumah ini sendiri awal kegiatannya hanya hal-hal sederhana sih sebenarnya Mulai dari kita mengajari dia menanam Mengajari dia mendaur ulang Mengajari dia untuk merawat lingkungan dan lain sebagainya Sampai akhirnya mereka tertarik nih Di situ kami mulai membuka kelas-kelas yang ada di rumah nih Jadi kita belajar tentang berhitung Belajar untuk membaca Melalui media-media kreatif Seperti misalnya dengan mendongeng Hal-hal yang sedikit sulit adalah kadang mereka malas untuk belajar Kadang, aduh aku gak mau nih belajar yang ini Aku lebih suka belajar yang ini Hal-hal seperti itu yang menjadi sedikit kesulitan nih Apalagi saya juga masih belajar dan lain sebagainya Nah untuk pembuatan videonya ini sendiri Kesulitannya adalah Kalau misalnya adik-adik tau nih mereka lagi direkam Biasanya mereka cenderung untuk Ah gak mau Aku malu Aku gak mau direkam Nah kayak gitu Akhirnya disiasatilah Saya kasih kamera itu secara diem-diem Jadi mereka gak tau nih kalau direkam Jadi senatural mungkin lah mereka melakukan aktivitas di sekolah rumah ini Oke Oke Dan bagaimana orang tuanya Eca mendukung dan membantu dalam kegiatan kreatif ini Dapat bantuan gak dari mereka? Jadi sedikit cerita nih Bapak Orang tua saya ya Sebenarnya punya yang namanya lembaga pendidikan karakter The Boca Kacitan Nah dari The Boca Kacitan Kami punya banyak banget permainan-permainan tradisional Mulai dari dakon Kemudian ada yang namanya engkling Kemudian ada yang namanya ular tangga dan lain sebagainya Nah permainan-permain ini kan selama liburan akhirnya tidak digunakan nih Jadi kami memutuskan bersama orang tua Yaudah nih dibawa ke rumah aja Supaya nanti lebih bermanfaat bisa dipinjemin ke teman-teman yang mungkin mau bermain Atau misalnya teman-teman yang mau pinjem lah istilahnya untuk bermain di rumah mereka sendiri Nah seperti itu Supaya itu juga ayah biasanya juga berperan dalam misalnya ngajarin adik-adik nih Ini loh bahan bekas itu bisa jadi tempat duduk Atau misalnya pot ini bisa Bisa dijadiin barang lain loh walaupun sudah pecah pertumbang Eca, mumpung sekarang kita bisa langsung ketemu dengan Mas Nadiem, dengan Mas Menteri Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan nggak? Ya jadi di kesempatan kali ini Saya sudah menyiapkan khusus narasi untuk Bapak Menteri Boleh saya bacakan? Kepada Bapak Menteri Banyak hal telah kami lalui Mulai dari susah sinyal hingga terhambatnya akses pembelajaran Mulai dari kebingungan mendaftar sekolah Hingga memulai proses PBDB yang cukup panjang Tak sedikit susah dan senang Termasuk kami yang mulai menyadari Bahwa sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang selama pandemi ini jadi kami rindukan Bisa bersosialisasi juga belajar Bukan sekedar teori tapi juga praktek yang dinanti Kepada Bapak Menteri Terima kasih juga telah memberi kami tempat untuk berekspresi Juga tim-tim hebat yang senantiasa membuat anak Indonesia terinspirasi Kami harap langkah bersama untuk pertiwi Agar berdiri tegap atas nama negeri Dengan kebijakan yang sesuai dengan implementasi Meski pandemi membuat semuanya menjadi Bukan kesayang Apa nasehat Atau mau bertanya ke Mas Nadiem, ke Mas Menteri boleh loh Ria Gimana Pak keadaannya selama pandemi COVID-19 Pak? Bukan cuma Ria yang bosan di rumah Mas Menteri sama banyak sekali orang yang bekerja juga Kepengen keluar dari rumah Lagi kepengen juga harapannya anak-anak semuanya udah bisa balik ke sekolah Tapi karena situasi kesehatan belum memandai Masih nggak bisa Jadi mohon bersabar dulu ya Kita semua bersabar Tapi saya penasaran Itu yang Ria pakai masker itu buatan Ria? Iya Pak Ini Pak Walaupun tidak terlalu rapi Pak Bagus kok Itu dari mana? Cerita bikinnya dari bahan-bahan apa? Ini yang berwarna merah Ini bagian dari ulos, kain ulos Dari kain ulos suku Batak Dan di sebelahnya ini, di belakangnya Ini adalah kain perca yang sudah tidak dipakai lagi Kan sayang Pak kalau dibuang Mending saya buat masker Pak Jadi di daur ulang ya? Iya Pak Terus biasanya Ria kalau udah buat masker ada juga yang dijual nggak? Enggak Pak Kalau Bapak mentir naus boleh saya kirimkan Pak Saya mau beli, mau beli Boleh banget Pak Bener ya Terima kasih untuk jawabannya Nanti kita lanjutin lagi ya Karena diskusi dengan Mas Menteri masih akan kita lanjutkan Sebelumnya, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini Seru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu ini penduan untukmu Mau berangkat cek suhu tubuh dulu Pakai masker selalu Yo, oh, oh, ayo, ayo Yo, oh, 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 ayo, ayo Yo, oh, 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 ayo Yo, oh, 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 ayo, ayo Yo, oh, 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 ayo Saat di jalan, jaga jarak kuhumu Jangan gandengan dulu, yo, yo, ayo, ayo Sampai sekolah, cuci tangan buk dulu Pakai sabun selalu, yo, yo, ayo, ayo Yo, 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 ayo, ayo Yo, 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 ayo Yo, 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 ayo, ayo Yo, 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 ayo Dengan temanmu, jangan berkata dulu Pakai barang priberimu, yo, yo, ayo, ayo Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah Mungkin-mungkin gak usah, yo, 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 ayo Sampai di rumah, cuci bersih sederah Supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah Yo, ayo kita bersama-sama jaga Agar sehat selamat, yo, yo, yo Seru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu itu pendua untukmu Seru belajar kebiasaan baru Ayahku ada seorang tukang roti Di tengah masa pandemi Dagangan ayah tidak selaris biasanya Tapi Ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan Ayah tetap menolong orang yang kesulitan Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja Dan aku sangat bangga dengan ayahku Mari bersama Junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong Masih bersama Mas Menteri Nadima Karim dan juga ada Ria, Rido dan juga Eca Dari SMP dan SMA yang karya inspiratifnya telah terpilih Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali diskusi dengan adik-adik kita ini Sekarang ke Rido Rido ada yang ingin disampaikan, ditanyakan langsung ke Mas Menteri silahkan Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat Pak Nadima Karim Pak Menteri Ada mungkin sedikit pertanyaan ya Pak Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Pak Menteri mohon maaf ya Pak Ada saya baca pesan Pak Pak Dengan penuh rasa hormat kepada Kim Dikbud Banyak hal yang ingin saya tanyakan Namun untuk kini saya hanya mengambil beberapa saja Pak Untuk bagaimana ya Pak caranya lebih memperhatikan mengenai kualitas SDM yang mengajar di sekolah Karena seringkali kita temukan banyak anak-anak yang psikisnya cukup bermasalah Namun sayangnya guru belum teredukasi masalah tersebut Itu seringkali terjadi kepada siswa ya Pak Itu jangan sampai keluar label siswa tersebut dicap malas Dicap tidak optimistis Dicap sering sakit-sakitan Tapi pada dasarnya memang Siapa tahu anak tersebut memang lagi sakit kondisinya Gimana caranya memberikan edukasi kepada guru Dan bukan cuma guru juga Kepada kita juga Gimana caranya itu masuk dalam pendidikan kita dalam psikologi Terus seperti ini Pak Ya Apa namanya Mungkin juga peran konseling di sekolah itu bisa lebih dioptimalkan lagi Pak Sehingga siswa tidak perlu takut yang namanya BK Masuk BK Tidak perlu ada stigma negatif untuk itu Di beberapa sekolah mungkin ada yang kurang memperhatikan peran konseling Namun peran konseling itu sangat penting Pak Untuk menangani dan menganalisis karakter siswa maupun gurunya Terima kasih banyak Pak Terima kasih Ridho Mas Nade mungkin bisa langsung menanggapi Terima kasih Ridho untuk pertanyaan yang sangat baik Sangat rumit dan sangat kompleks juga jawabannya 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 hari ini Itu tandanya pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang sulit Itu makanya itu salah satu hal yang terbaik Kalau kita mau evaluasi generasi muda kita Jangan evaluasi dari jawaban mereka Evaluasi dari pertanyaan Untuk yang pertama Counseling dan infrastruktur counseling itu sangat penting di semua sekolah Tapi juga sama pentingnya bahwa setiap guru itu juga mengerti dalam dirinya bahwa dia itu juga counselor Masing-masing guru itu harus menjadi counselor Harus menjadi penasehat psikologis kepada masing-masing anaknya Memang ada fungsi-fungsi yang spesifik di dalam suatu sekolah Tetapi untuk bisa mencapai suatu budaya yang pro anak Suatu budaya yang benar-benar mengerti tingkat keamanan dan kenyamanan psikologis anak-anak Semua guru itu harus bisa punya dasar psikologis yang baik Dan juga dasar batin peduli kepada tantangan-tantangan psikologis anak itu Saya sangat setuju apa yang dibilang sama Rido tadi mengenai yang disebut itu labeling Labeling itu sangat berbahaya di lingkungan sekolah Bukan hanya labeling negatif, labeling positif pun juga sangat berbahaya Jadinya kalau anak itu di label malas atau anak itu di label rajin Sama aja seperti anak itu di label bodoh atau anak itu di label pintar Label-label ini berbahaya karena itu tidak memicu anak itu Atau memicu orang tua ataupun guru untuk benar-benar mengerti lebih dalam Apa alasan daripada perilaku-perilaku tersebut yang mungkin terlihat seperti malas Jadi harus ada rasa ingin tahu dulu apa dibalik Yang dimaksudkan malas itu apa yang dibalik itu Apakah ada masalah di rumah? Apakah ada isu dengan kebutuhan ekonomi di rumah? Apakah ada isu dengan orang tua? dan lain-lain Jadinya kalau kita hanya melabel anak-anak itu Ada anak yang pinter, anak yang rajin, anak yang malas, ada yang bodoh Itu tidak konstruktif dan tidak formatif terhadap perkembangan anak Jadi kita harus jauh lebih spesifik dan harus tidak melabel Bahkan anak yang mungkin angkanya selalu baik kalau dibilang pinter melulu Dia juga tidak menyadari bahwa itu bukan karena usaha dia Dia merasa dirinya pinter saja Lalu pada saat dia gagal itu anak Dia akan sangat kecewa dan dia bisa melalui depresi Karena dari dulu dibilang pinter terus Dan juga yang sangat penting adalah Karena UN sudah diganti dengan assessment kompetensi Kita bisa ada komponen survei karakter dan lingkungan sekolah Di mana kita akan melihat dengan cara lebih detail Sekolah-sekolah ini sudah mengikuti pola-pola perilaku seperti apa Pola-pola budaya apa yang menunjang kesehatan psikologis anak kita Jadi kita akan untuk pertama kalinya mengetahui Bukan cuma angka saja Tapi ada survei karakter dan lingkungan sekolah yang akan membantu kita sebagai pemerintah Terima kasih Ridho untuk pertanyaannya Baik terima kasih Mas Menteri Nadi Manwar Makarim untuk waktunya Dan juga sesi diskusi yang sangat inspiratif untuk anak-anak Indonesia Terima kasih Terima kasih Ridho, terima kasih Echa, terima kasih Ria Sampai bertemu lagi Ya kalau menurut saya Sejak kita mengalami krisis pandemi COVID-19 ini Banyak sekali orang tua mulai menyadari Betapa pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak Pendidikan baik kognitif maupun pendidikan karakter anak itu Dan juga banyak sekali orang tua yang mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter Pendidikan untuk menambahkan moralitas, integritas, kemampuan kreativitas Dan juga kemampuan berbagai macam kemandirian anak tersebut Itu dalam situasi pandemi seperti ini Justru menjadi jauh lebih terlihat betapa pentingnya ini Jadi harapan kami adalah dengan adanya acara ini Dengan adanya dan di hari anak nasional ini Lebih banyak orang tua menyadari bahwa pendidikan karakter itu pertama Datang dari orang tua dan keluarga Dan itu adalah hal yang harus dilakukan secara gotong royong dalam keluarga besar Bukan hanya orang tua saja Tapi mungkin nenek kakek, kakak adik, dan lain-lain Bisa berpartisipasi dalam pendidikan karakter keluarga tersebut Saya sangat bersimpati dan berempati kepada adik-adik yang selama ini pasti di rumah Banyak yang sudah jenuh, banyak yang sudah kangen sama guru-guru Kangen sama teman-teman mereka ingin keluar dari rumah Jadi untuk semua adik-adik saya ucapkan pertama tolong bersabar Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka Kita bisa kembali bertemu teman-teman kita Jadi mohon bersabar Tapi saya ingin ucapkan sama adik-adik betapa bangga saya dan seluruh Kemendikbud Melihat hasil-hasil karya yang luar biasa keluar daripada aktivitas ini Ini menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak bangsa kita Walaupun di situasi krisis seperti ini Mempunyai bakat-bakat yang luar biasa Mempunyai bibit-bibit kreativitas Bibit-bibit inovatif atau inovasi Yang nanti akan bisa merubah negara kita menjadi negara yang lebih maju Menjadi SDM yang lebih maju Dan harapan saya banyak sekali orang tua Melalui berbagai macam proyek-proyek ini di dalam rumah Menemukan bakat-bakat dan passion anak-anak mereka Bahwa keterampilan dan kehebatan anak-anak kita Bukan hanya dalam mendapatkan angka yang terbaik Tapi juga dalam menghasilkan karya-karya Dan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang terbaik dalam diri dan batin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih